Pemirsa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaymin Iskandar, diperiksa KPK. Muhaymin diperiksa sebagai saksi kasus suap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016. Tiba di gedung KPK, Cahimin didampingi kader PKB yang juga mantan menteri, Agni Hanif Dahiri dan Eko Putro Sanjoyo. Dalam pemeriksaan kali ini, Cahimin diperiksa atas statusnya sebagai anggota DPR fraksi PKB periode 2014-2019. Sebelumnya KPK telah menetapkan 11 orang tersangka kasus suap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode anggaran 2016. Cahimin berdali, tidak ada aliran uang suap ke tubuh Partai Kebangkitan Bangsa. Hari ini saya datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dari Hong Arta. Mestinya diagenakannya besok, tapi karena saya besok ada acara saya minta maju dan Alhamdulillah selesai. Semuanya sudah saya berikan jelasan, ya selesai.